Terbakarnya mobil bak bermuatan minyak tanah di Kabupaten Solok, Sumatera Barat diduga menyebabkan faktor usia kendaraan. Insiden ini menyebabkan satu korban tewas dan dua luka-luka. Satu korban luka bernama Alex masih kritis karena luka bakar hampir di sekujur tubuh. Ia dirawat di RSUD M. Jamil Padang. Sementara rekannya Rustam yang mengalami luka ringan kini dirawat di RSUD Kota Solok. Korban Alex yang merupakan pedagang minyak goreng bersama dua rekannya Hashim dan Rustam membawa 18 jirigen minyak goreng dan minyak tanah dari daerah Lampung menuju Kota Solok. Mobil yang dikemudikan Hashim bersenggolan dengan truk bermuatan batu bara di jalan lintas Sumatera Sungai Lasi dan Terbakar. Hashim tewas karena tak bisa menyelamatkan diri akibat terjepit di dalam mobil. Jenazah Hashim kini dibawa ke Kota Lampung untuk dimatalkan. Berdasarkan keterangan polisi, selain percikan api akibat kesehatan mobil, usia kendaraan sudah tidak layak dijadikan angkutan.